oke assalamualaikum saya kali ini mau mempraktekkan atau memberikan tutorial tentang cara packing tanaman air aquascape atau tanaman aquascape nah disini saya mau menjual ini apa ke klip tokoin ada dua jenis klip tokoin balansai dan juga klip tokoin wendity ya jadi ini mau saya packing tanaman air kan mudah busuk ya kalau terlalu lama misalkan di perjalanan nah supaya lebih awet tahan lama selama di perjalanan packingnya harus benar yang pertama pastikan kondisi tanaman itu kering jadi sini saya menggunakan tisu eh tanamannya biar kering dulu nah kenapa eh jika ada air yang nempel di tanaman atau yang menggenang nanti dipakai kita akan mengundang bakteri atau jamur yang bisa menyebabkan tanaman tanamannya cepat busuk jadi dikeringkan dulu oke setelah kondisi tanaman kering tidak ada air yang nempel di daun kita masukkan ke dalam plastik plastik klip nah disini ada plastik klip kita masukkan tanaman satu persatu ini untuk tanamannya campur ada ukuran yang besar juga yang kecil jadi oke hati-hati pas waktu dalam memasukkannya biar tanaman tetap kondisi baik setelah ini setelah tanaman masuk ke dalam plastik klip itu pastikan tidak ada udara usahakan seminimal mungkin udara yang ada di plastik ini karena jika ada udara itu bisa eh apa memungkinkannya bakteri atau jamur bisa hidup di dalam plastik jadi diusahakan kedap udara setelah itu kita lipat ukuran tanaman menggunakan saya ini temkap menggunakan lakbat Terima kasih. Ini kondisinya setelah tanaman ada di dalam plastik. Udara yang ada di dalam plastik terus minimal mungkin dibuat. Terus tidak ada air yang ada di dalam plastik. Tanaman tadi sudah dilap. Nah sekarang kita masukkan ke dalam dus atau kotak buat packing supaya lebih aman. Oke setelah terbukus api dan dirasa cukup kuat. Nanti kita akan bungkus lagi pakai plastik supaya air tidak ingin atau kena hujan selama di perjalanan. Kayaknya tidak nyebus ke karton karena kalau masuk air ke karton yang karton akan lenak atau rusak. Jadi nanti akan saya bungkus dengan plastik. Tahap selanjutnya itu kita bungkus pakai ini dengan plastik supaya nanti air tidak masuk dan merusak. Karton. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke paketnya sudah selesai. Jadi sudah terbungkus dengan rapi, kuat Jadi dengan begini tanaman aquascape atau tanaman air yang dalam pengiriman itu bisa lebih tahan lama Untuk pengalaman saya pribadi, paling lama itu perjalanan tanaman 5-7 hari Jadi yang pengalaman saya itu 7 hari tanaman kondisi sehat Tapi mungkin ada kering-kering sedikit, berubah warna Itu nanti kalau sudah ditancap lagi atau ditanam lagi, dia akan nunggu lagi Jadi dalam kondisi tanaman yang kering dan dibungkus dengan rapi itu Bisa meminimalisir bakteri atau jamur hidup dalam paket Jadi kondisi tanaman tidak melting Kalaupun dalam perjalanannya lama, lebih dari seminggu Itu bisa melting Tergantung kondisi tanamannya juga Tapi untuk pengalaman saya sendiri Untuk tanaman kriptokorin itu termasuk tanaman yang kuat Jadi sekitar 1 minggu itu masih tahan Jadi seperti tanaman aquascape, anubias, kriptokorin, buce Kadaka itu biasanya bisa tahan lebih lama Kecuali untuk tanaman-tanaman stemplem air Itu lebih singkat mungkin ya ketahanannya Tapi untuk pengalaman tanaman stemplem air itu bisa tahan sampai 5 hari Kalau lebih dari 5 hari biasanya tanaman sudah kering atau melting Oke jadi ini adalah sharing pengalaman pribadi Pengalaman saya sendiri dalam packing tanaman air Karena saya sering menjual tanaman-tanaman air Baik stemplem, anubias, ataupun kadaka Jika ada kesalahan Mohon dimaafkan Karena ini hanya modal pengalaman pribadi Karena mungkin di luar sana Ada yang lebih profesional dalam packing tanaman Oke terima kasih Sekian Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax